Baik, shalom. Selamat hari natal. Saya kotbah natal kemarin mulai tanggal 1 Desember. Sudah ada perayaan natal dan biasanya sampai Januari itu masih ada orang merayakan natal. Jadi sepertinya natal kita tiba Desember. Hari ini kita akan mendengar firman Tuhan tapi tidak seperti kotbah. Ini semacam pelajaran yang mau saya berikan. Kita punya waktu 1 jam, kalau saya jelaskan masih ada waktu maka saudara boleh mengajukan 1-2 pertanyaan. Hari ini kita belajar tentang bintang Bethlehem. Salah satu benda yang menarik perhatian kita dalam kisah natal itu adalah bintang Bethlehem yang menjadi petunjuk bagi orang-orang majus di dalam mencari Yesus. Di dalam Matius 2. Kalau kita lihat ayat yang kedua, kami telah melihat bintangnya di timur. Lalu ayat 9, lihatlah bintang yang mereka lihat di timur. Lalu ayat 10, ketika mereka melihat bintang itu. Karena itulah maka ada banyak lagu-lagu natal yang ada bintangnya. Malam kudus sunyi senyap bintangmu gemerlap. Dan banyak lagu yang ada bintangnya. Bahkan pohon natal kita terasa kurang indah kalau tidak ada bintang di sana. Dan bintang Bethlehem ini memang menarik perhatian begitu banyak orang dan menyisakan begitu banyak pertanyaan. Nah, saya ingin mengajak kita untuk belajar tentang ini dalam waktu yang singkat ini. Saya mau bahas beberapa hal. Pertama, mari kita coba memperkirakan ini bintang apakah ini. Bintang Bethlehem itu bintang apa? Sepanjang sejarah, orang berusaha cari tahu ini bintang apa. Lalu banyak pendapat sudah diberikan. Ada beberapa pendapat saya kemukakan. Dan pertama, ada yang mengatakan bahwa ini adalah sebuah meteor. Ini adalah sebuah meteor. Meteor itu adalah benda langit yang mengelingi matahari. Tetapi ketika dia dekat dengan bumi, dia ditarik oleh gravitasi bumi. Sehingga ketika dia memasuki atmosfer bumi, masuk atmosfer bumi, itu dia terbakar. Karena gesekan dengan udara. Dan akhirnya terlihat seperti bola api yang saudara lihat ini. Ini meteor. Dan beberapa orang menduga bahwa bintang Bethlehem sesungguhnya adalah sebuah meteor. Yang dilihat oleh orang-orang majus. Tapi saudara, keberatannya adalah meteor biasanya jatuh secara cepat. Sehingga tidak cocok dengan apa yang dilihat oleh orang-orang majus. Dimana bintang itu seakan-akan berhenti di Bethlehem. Tapi itu memang ada satu pandangan seperti itu. Pandangan lain mengatakan bahwa ini adalah nova atau supernova. Nova atau supernova itu adalah planet yang meledak. Planet yang meledak karena kehabisan energi dan akhirnya dia meredup. Nova kalau meledak itu dia bisa terangnya 50 ribu kali matahari. Supernova itu lebih hebat lagi. Lebih hebat jadi membuat sebuah terang yang begitu dasyat di langit. Seperti gambar yang kelihatan ini. Dan beberapa peristiwa tentang supernova itu dicatat oleh astronom China dan Jepang. Dan pernah diamati oleh seorang astronom Denmark yang namanya Tycho Brahe. Dan supernova ini terakhir dilihat itu 10 Oktober 1604. Lalu diamati oleh Johannes Kepler. Dan Kepler lalu mulai memperhatikan semua ini. Dan dia melihat bahwa ketika diamati Jupiter dan Saturnus di dalam konstelasi Sagittarius di langit. Tiba-tiba muncul suatu bintang secerah Jupiter di antara Jupiter dan Saturnus. Jadi saudara lihat gambar ini. Itu antara Jupiter dan Saturnus tau-tau muncul sebuah cahaya besar di antara dua planet ini. Dan Kepler lalu mulai menghitung ini dan hitung mundur. Maka Kepler tau bahwa menurut perhitungan Kepler, supernova atau nova ini itu terjadi 800 tahun sekali. Kalau 800 tahun sekali dan dia muncul 1604, maka 1604 mundur 800 tahun, mundur 800 tahun, mundur 800 tahun. Maka supernova atau nova ini itu pernah ada atau pernah terjadi tahun 7 sebelum Masehi. Itu dekat dengan tahun kelahiran Yesus. Karena tahun kelahiran Yesus tahun berapa? Kalau kita hitung sekarang tahun Masehi, tahun sebelum Masehi mestinya kan Yesus 500 sebelum Masehi artinya 500 tahun sebelum Yesus lahir. 500 Masehi berarti 500 tahun setelah Yesus lahir. 10 sebelum Masehi, 10 tahun sebelum Yesus lahir. 10 Masehi, 10 tahun setelah Yesus lahir. Tahun 2 sebelum Masehi, 2 tahun sebelum Yesus lahir. Tahun 2 Masehi, 2 tahun setelah Yesus lahir. Berarti Yesus lahir tahun berapa? Mestinya titik tengah, tahun 0. tapi karena tahun 0 tidak ada maka tahun 1 tapi masalahnya adalah bahwa waktu Yesus lahir Herodes masih hidup menurut catatan sejarah Roma Herodes mati tahun 4 sebelum Masehi karena Herodes mati tahun 4 sebelum Masehi Yesus tidak bisa lahir tahun 1 dia mesti lahir beberapa tahun sebelum Herodes mati beberapa tahun sebelum tahun 4 itu kira-kira diperkirakan para ahli Yesus lahir kira-kira tahun 8 sampai tahun 6 sebelum Masehi kalau Yesus lahir tahun 8 sampai tahun 6 sebelum Masehi sedangkan Supernova menurut hitungan Kepler itu pernah ada tahun 7 sebelum Masehi maka dugaan diberikan oleh Kepler Kepler menulis sebuah buku Destella Nova in Peder Serpentry dalam bahasa Latin dan dia menghubungkan ini Supernova atau Nova itu sebagai bintang Bethlehem yang dilihat oleh para majus tapi ada yang keberatan dengan pandangan ini karena apa? karena Nova atau Supernova kalau Nova saja terangnya 50 ribu kali matahari apalagi Supernova itu pasti lebih terang dan gambaran Alkitab tentang bintang Bethlehem itu tidak seterang itu jadi rasanya tidak terlalu pas kalau menganggap bintang Bethlehem itu adalah bintang Nova atau Supernova pandangan ketiga mengatakan bahwa ini adalah sebuah komet sebuah komet nah ini pandangan yang banyak juga diterima dan ini adalah komet yang dipercaya itu namanya komet Heli sesuai dengan penemunya namanya Edmond Heli komet ini benda langit yang mengilingi matahari melalui lintas edar yang berbentuk parabola dan bila dia sedang mendekati bumi maka kelihatan dia berekor seperti nampak dalam gambar ini ya dan dia akan kelihatan bergerak ke arah yang berlawanan dengan ekornya sehingga dia menunjuk arah tertentu nah komet ini bisa dilihat di bumi dan berlangsung selama beberapa minggu karena itu banyak yang percaya bahwa bintang Bethlehem sesungguhnya adalah sebuah komet saya berikan kata-kata dari Herlianto dia bilang begini komet itu muncul pada akhir tahun 1758 sampai Maret 1759 komet itu mulai tercatat oleh astronom Cina pada tahun 239 sebelum masehi dan terakhir terlihat pada tahun 1186 dari beberapa kehadiran komet yang kemudian dinamakan Heli itu lamanya berkisar 75 sampai 79 tahun maksudnya dia munculnya 75 atau 79 tahun sekali setelah ini 75 tahun kemudian baru muncul lagi dengan mengambil median 77 maksudnya dia muncul 77 tahun sekali dihitung dari tahun 239 sebelum masehi kemungkinan besar pada tahun-tahun sekitar 8 sebelum masehi komet Heli mendekati dan terlihat di bumi berada di atas Judea di hari kelahiran Yesus maka dugaannya ini komet tapi ada juga yang berikan keberatan misalnya dalam wikipedia dia bilang meskipun manuver yang diperlukan dalam syarat bintang natal dipenuhi bintang berekor ini sayangnya dalam berbagai budaya komet identik dengan pertanda buruk atau bencana jadi komet juga tidak mungkin sebagai bintang Bethlehem tidak ada keberatan lalu ada pandangan lain yang mungkin menarik ini adalah konjungsi planet apa itu konjungsi planet? konjungsi planet adalah situasi diantara beberapa planet yang berada dalam satu garis lurus yang terlihat dari bumi jadi dia lurus ini mengakibatkan planet-planet itu akan terlihat berbeda dengan bintang-bintang pada umumnya dan menghasilkan cahaya yang lebih terang daripada bintang-bintang biasa nah perlu diketahui bahwa sepanjang tahun 7 sebelum masehi terjadi 3 kali konjungsi yang melibatkan Jupiter dan Saturnus di rasi bintang Pisces atau ikan-ikan dan setelah itu pada Februari 6 sebelum masehi terjadi lagi konjungsi antara Mars, Jupiter dan Saturnus dan itu dihitung terjadi 805 tahun sekali dia muncul nah besar kemungkinan bahwa konjungsi 2 planet yaitu Jupiter dan Saturnus yang terjadi pada tahun 7 sebelum masehi itu dan juga sampai tahun 6 sebelum masehi itulah yang dilihat oleh para Matius memang Matius tidak mencatat sebagai konjungsi planet karena Matius zaman itu orang belum mengenal istilah-istilah astronomi secara modern jadi hanya dilihat sebagai sebuah bintang memang ada keberatan juga terhadap konjungsi planet ini tapi saya lebih condong pada pandangan keempat ini tapi nanti sebentar saya jelaskan lebih jauh biarpun ada dugaan, ada keberatan, ada dugaan, ada keberatan tapi mungkin kita harus melihat itu sebagai sebuah bintang mujizat ya saya berikan kata-kata dari pendeta Budi Asali ada pro kontra tentang apakah bintang ini sebenarnya ada yang menganggap bintang, ada yang menganggap komet dan sebagainya tapi bintang atau komet biasa tidak berkelakuan seperti bintang ini karena bintang ini tampak di timur ayat 2, lalu hilang, lalu tampak lagi dan bahkan mendahului orang Majus itu dan berhenti di atas rumah tempat Yesus berada ayat 9 ini jelas merupakan satu bintang yang bersifat mujizat secara iman kita mengatakan begitu secara ilmiah kita memberikan dugaan sebagai konjungsi sebentar saya jelaskan tapi sekarang hal kedua yang saya bahas adalah mengapa Allah memakai bintang untuk menuntun orang Majus sebelum menjawab pertanyaan ini kita perlu ketahui bahwa dunia kuno pada masa itu itu sangat mendewakan bintang-bintang bahkan mereka menyembah seluruh benda langit saya berikan satu tulisan dari Andor Ismail dia bilang begini pada zaman itu banyak agama kafir menyembah bintang anggapan bahwa bintang adalah satu ilah atau mengandung kuasa ilahi yang berpengaruh atas hidup manusia menyebabkan orang zaman itu memuliakan bintang dan merasa hidupnya tergantung pada bintang sampai zaman modern sekarang ini pun masih ada orang beranggapan bahwa nasibnya tergantung pada bintang Libra, Virgo, Gemini, lainnya jadi kalau kita punya ramalan bintang ini yang hari-hari ada di majalah itu sebenarnya kepercayaan yang sudah sangat kuno zaman-zaman Persia, Babel kuno itu sudah seperti itu bahwa orang menyembah bintang itu ditunjukkan lewat beberapa ayat perhatikan lihat Yesaya 47 engkau telah payah karena banyaknya nasihat biarlah tampil dan menyelamatkan engkau orang-orang yang meneliti segala penjuru langit yang menilik bintang-bintang dan yang pada setiap bulan baru memberitahu apa yang terjadi atasmu betul ya seperti ramalan-ramalan bintang tiap bulan ada hati-hati orang dekat akan menikem engkau dari belakang ekonomimu baik-baik saja cinta kandas diri rumputan lalu orang mulai mendasarkan hidupnya pada ramalan-ramalan itu seorang penafsir namanya Matthew Henry dia bilang begini para penyembah berhala menyembah bintang-bintang sebagai tentara langit terutama bangsa-bangsa timur yang menamai planet-planet menurut nama-nama dewa mereka kita bisa membaca mengenai bintang tertentu yang mereka sembah dalam Amos 5 ayat 26 coba lihat Amos 5 26 kamu akan mengangkat sakut rajamu dan kewan dewa bintangmu kewan itu dewa bintang kewan itu adalah salah satu ilah di Babel dan kadang-kadang diidentifikasi sebagai Saturnus jadi mereka menyembah Saturnus dan itu dianggap dewa dewa kewan lihat lagi kisah pasal 7 maka berpalinglah Allah dari mereka dan membiarkan mereka beribadah kepada bala tentara langit mereka beribadah kepada bala tentara langit seperti yang tertulis dalam kitab Nabi apakah kamu mempersembahkan kepada korban sembilan dan persembahan selama 40 tahun di Padanggurun tidak pernah malahan kamu mengusung kemah Molok dan bintang dewa Revan Molok mereka menyembah Molok dan bintang dewa Revan Molok dan Revan ini dua dewa yang dikaitkan dengan bintang-bintang Molok itu berhubungan dengan planet Mars sedangkan Revan itu adalah Saturnus jadi memang orang pada zaman itu memang suka sekali menyebab bintang itu menjadi suatu penyembahan dalam dunia kuno dan itu secara khusus di Babylonia Babylonia ini kira-kira Irak-Iran sekarang itu penyembahan kepada bintang sangat umum sekarang coba kita lihat Daniel 2 ayat 2 lalu Raja menyuruh orang-orang berilmu ahli jampi ahli sihir kasdim dan seterusnya ahli jampi disitu di Alkitab Indonesia bilang ahli jampi kalau kita lihat versi bahasa Inggris King James maka ahli jampi itu diterjemahkan sebagai astrologers ya lalu di dalam EOV itu diterjemahkan what's the star yang melihat bintang-bintang jadi kita bisa lihat bahwa memang mereka sudah terbiasa dengan menyembah bintang-bintang dan melihat bintang-bintang astrologi dan cerita natal bahwa Allah memakai bintang tertentu menuntun orang majus dan orang-orang majus itu dikatakan dari timur kemungkinan besar memang dari Babylonia yang lain bilang dari Persia dan juga ada yang bilang seperti Baltasar dari India tapi secara umum dipercaya sebagai dari Babylonia pertanyaan kita sekarang mengapa Allah memakai sebuah bintang bukankah bintang disembah bukankah orang-orang Babylonia itu menaruh hidupnya pada bintang-bintang mengapa Allah memakai bintang untuk menuntun orang majus disini kita bisa melihat bahwa kalau bintang disembah berarti bintang itu adalah alat kafir tapi Allah memakai sebuah alat kafir untuk membimbing orang kepada Yesus maka ini sesuatu yang benar seperti kata Henry dengan demikian bintang-bintang yang selama ini sudah disalahgunakan kini telah digembalikan lagi ke cara yang benar untuk menuntun orang pada Kristus dan dewa-dewa bangsa bukan Yahudi menjadi pelayan-pelayannya jadi bayangkan bahwa tadinya bintang disembah sebagai Tuhan sebagai Allah tapi dalam peristiwa Natal Allah mau menunjukkan bahwa yang menjadi dewa kalian yang menjadi ilah kalian sekarang dipakai untuk melayani Tuhan Yesus Kristus waktu lahir ke dalam dunia itulah sebabnya Allah tidak pakai benda lain tapi pakai bintang-bintang lalu sudara hal yang ketiga yang saya mau bahas bagaimana bintang itu bisa menjadi inspirasi bagi orang majus lihat bintang mereka tahu ada raja baru lahir cari raja baru lahir memangnya apa yang mereka lihat di langit sampai mereka bisa menyimpulkan bahwa ada raja yang lahir dan mereka mencari dan menyembahnya nah pertama-tama kita perlu tahu siapa dulu orang majus itu majus itu apa ya nah untuk ini saya ajak kita lihat kembali Daniel 2 ayat 2 tadi ya ahli jambi di Babylonia tadi sudah saya tunjukkan dalam King James bahwa itu astrologus your fee what's the star tapi ini kan Daniel kitab Daniel ini aslinya bahasa Ibrani tapi Alkitab perjanjian lama berbahasa Ibrani 200 tahun sebelum Masihi itu di Alexandria Mesir diterjemahkan ke bahasa Yunani maka termasuk Daniel itu diterjemahkan ke bahasa Yunani sampai ahli jambi diterjemahkan sebagai Magus itu teks Yunani kalau sudah lihat disitu ya Magus dari kata Magus ini maka turun kata Magus yang dalam Alkitab Indonesia Majus ya jadi dapat disimpulkan bahwa Majus itu apa Majus itu sama dengan ahli perbintangan sama dengan ahli jambi ya dan mereka punya banyak keahlian salah satunya adalah ahli perbintangan seperti kata Albert Barnes orang-orang ini Majus adalah ahli-ahli filsafat mereka pintar filsafat imam-imam imam-imam di Persia Babylonia atau ahli-ahli perbintangan mereka hidup terutama di daerah Persia dan Arabia mereka adalah orang-orang terpelajar di daerah timur mahir dalam astronomi agama dan obat-obatan jadi ilmunya banyak orang maju sini makanya Alkitab Bahasa Inggris menerjemahkan the wise man orang bijaksana mereka pintar salah satu pintarnya mereka itu adalah ahli perbintangan nah kalau memang mereka ahli perbintangan waktu lihat bintang mereka menafsirkan bintang itu sebagai ada raja baru lahir pertanyaannya adalah bagaimana melihat bintang sampai pada kesimpulan seperti itu nah untuk memahami ini kita tidak boleh berpikir seperti orang Indonesia tahun 2022 gak bisa harus berpikir seperti orang-orang Persia Babylonia pada jaman dulu dengan kacamata astrologi mereka ya nah karena itu saya mau jelaskan sedikit supaya saudara paham ya di dalam ilmu astrologi Babel dan Persia kuno mereka memandang bahwa planet Jupiter itu sebagai rule of the universe atau penguasa alam semesta karena kita tahu di dalam tata surya kita itu planet Jupiter terbesar planet Jupiter terbesar bumi kita nih begitu di hadapan Jupiter bumi kita nih hanya satu titik Jupiter begitu besar maka Jupiter disebut sebagai rule of the universe penguasa alam semesta sedangkan Saturnus secara khusus dianggap sebagai lambang bangsa Yahudi itu di dalam pikiran mereka waktu itu Jupiter penguasa alam semesta Saturnus itu adalah lambang Yahudi dan pada zaman itu orang sudah mengenal rasi bintang ya rasi bintang Aquarius Taurus Gemini Scorpio dan sebagainya dan posisi bintang-bintang dalam konstelasinya konstelasi bintang-bintang nah mereka percaya ada rasi bintang Pisces atau ikan-ikan itu bertakta di Jupiter waktu itu sekarang ditemukan bahwa itu salah harusnya bukan Jupiter tapi di Neptunus nah rasi bintang Pisces itu pada satu dipercaya sebagai rumah bangsa Yahudi jadi saya ulang tiga ini ya Jupiter penguasa alam semesta Saturnus simbol orang Yahudi dan rasi Pisces itu rumah bagi orang Yahudi itu dasarnya nah dengan kepercayaan semacam ini maka kalau kita mengacu kepada pandangan pertama tentang konjungsi planet seperti yang saya bilang dimana Jupiter terjadi konjungsi antara Jupiter dan Saturnus dan itu terjadi dalam rasi bintang Pisces maka dan itu terjadi sekitar tahun 7 sampai tahun 6 sebelum seperti saya gambarkan di awal nah sekarang begini ini misalnya saya seorang majus dengan ahli perbintangan pada waktu itu saya melihat ada di langit yang gelap muncul sebuah bintang sebuah cahaya yang menyolok bintang yang mengeluarkan cahaya itu simbol dari kelahiran dalam astrologi mereka jadi begitu mereka lihat bintang yang bersinar ini pasti ada yang lahir tapi bintang itu adalah pertemuan antara Jupiter dan Saturnus nah Jupiter itu adalah penguasa alam semesta atau raja alam semesta maka itu berarti bahwa ada bintang berjaya berarti ada yang lahir tapi karena Jupiter itu adalah rule of the universe maka itu pasti bukan orang biasa yang lahir itu raja yang baru lahir tapi karena ini ada di dalam konjungsi Jupiter dan Saturnus Saturnus itu adalah lambang orang Yahudi dan itu terjadi di dalam konstelasi Pisces maka kesimpulannya adalah ada orang yang lahir yang lahir itu raja tapi rajanya adalah raja orang Yahudi dan lahirnya di rumah orang Yahudi itu cara berpikir mereka dengan ini maka mereka langsung wah berarti ada raja yang baru lahir tapi di raja Yahudi di tanah Yahudi di rumahnya Yahudi kalau begitu marilah kita berangkat dan mencari raja itu dan menyembahnya nah itu mengapa sampai mereka bisa menafsir begitu ada versi yang sedikit berbeda saya berikan dari The Hill The Hill bilang begini satu hal yang menarik ialah hal yang dapat dipastikan secara ilmiah bahwa pada tahun 7 sebelum Masehi tiga kali ada konjungsi diantara bintang Jupiter dan bintang Saturus konjungsi berarti bahwa dua bintang di langit saling mendekati dalam pandangan manusia walaupun masih cukup jarak diantaranya Jupiter dan Saturus pada tahun itu sedemikian berdekatan sehingga kelihatan seperti bintang gembar juga masih dapat ditentukan secara ilmiah bahwa pertemuan Jupiter dan Saturus terjadi dalam rasi atau kelompok bintang ikan-ikan Jupiter pada masa dulu biasa dianggap sebagai lambang raja dan Saturus dianggap sebagai lambang bangsa Israel sedangkan rasi ikan-ikan kadang-kadang dianggap sebagai lambang akhir jaman jadi dapat dimengerti kalau orang majus itu sampai pada kesimpulan raja akhir jaman sudah dilahirkan atau akan lahir di tanah Israel ya itulah sebabnya orang majus dalam Matius 2 ayat 2 dimanakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu kami telah melihat bintangnya di timur ini ringkasnya begitu ya nah sekarang saya yang keempat terakhir melihat Allah di balik bintang Bethlehem setelah kita belajar begini sebenarnya apa pesannya apa kebenaran tentang Allah yang bisa kita lihat di dalam kasus atau peristiwa bintang Bethlehem itu tidak terjadi tanpa makna ya saya percaya bahwa di dalam setiap peristiwa sejarah dunia ini Allah memberikan pesan-pesan kepada kita ya nah saya mencatat beberapa hal bisa kita lihat dari peristiwa ini apa pertama kita bisa lihat bahwa Allah adalah Allah yang maha kuasa peristiwa bintang Bethlehem membuka mata kita untuk melihat Allah itu Allah yang maha kuasa seandainya benar bahwa bintang Bethlehem itu adalah konjungsi planet-planet kita harus sadar itu bukan hanya semata-mata gejala alam tapi pasti Allah bekerja dibalik semua itu tidak mungkin terjadi tanpa intervensi dari Allah kita harus percaya bahwa Allah bergerak dibalik semua fenomena alam dan seluruh fenomena alam terjadi persis seperti yang kita baca di dalam Alkitab terjadi persis pada saat Yesus dilahirkan dan lebih aneh lagi bintang Bethlehem itu bersifat menuntun seperti kata pendeta Buda Asali bintang ini tampaknya di timur lalu hilang lalu tampak lagi dan bahkan mendahului orang-orang majus dan berhenti di atas rumah tempat Yesus ini jelas sebuah bintang yang bersifat mujizat berarti ada Tuhan dibalik sebuah itu Tuhan lah yang menggerakkan bintang itu konjungsi planet-planet kalau kita menerima itu jadi bintang Bethlehem tidak bisa dilihat terlepas dari kemahkuasaan Allah dan disini kita kalau lihat bintang itu merayakan Natal dan lihat bintang kita harus melihat Allah yang maha kuasa maha kuasanya apa dia bisa pakai bintang untuk membawa orang kepada Yesus dan ini menunjukkan bahwa kalau Tuhan bekerja dia bisa pakai apa saja dalam kasus orang majus dia pakai bintang dia juga bilang bahwa kalau mereka diam batu-batu ini akan berseru waktu mau menegur Petrus dia pakai ayam waktu mau kembalikan Yunus yang melarikan diri dia pakai ikan dalam kasus Bileam dia pakai keledai untuk berimakan Elia dia pakai gagal jadi Tuhan ternyata bisa pakai binatang barang benda apa saja jadi jelas Tuhan bisa pakai apa saja untuk melaksakan akan kehendaknya karena itulah maka kalau sampai saudara dipakai oleh Tuhan tidak boleh somong karena bukan penentunya kita penentunya Tuhan dan juga kalau jangan merasa diri terlalu hebat kalau bisa dipakai Tuhan karena Tuhan bisa pakai batu Tuhan bisa pakai ikan Tuhan bisa pakai gagal Tuhan bisa pakai keledai apa saja Tuhan bisa karena itu jangan seorang pun merasa begitu hebat di dalam pelayanan karena sebenarnya bukan tergantung kita tapi Tuhan tapi di satu sisi kita juga tidak boleh merasa rendah diri dan tidak bisa melalui Tuhan karena bukankah kita jauh lebih berharga dari gagal jauh lebih berharga dari ikan jauh lebih berharga dari bintang 1 korintus 1 27 bilang apa yang bodoh bagi dunia dipilih alam memalukan orang yang berhikmat yang lemah bagi dunia dipilih alam memalukan orang yang kuat kalau begitu Tuhan bisa pakai ikan burung bintang batu terlebih-lebih dia bisa pakai saudara amin ya selama apapun sekurang-kurang apapun ya setidak profesional apapun sepanjang kita mau dipakai oleh Tuhan Tuhan bisa pakai saudara jadi Natal harus bilang Tuhan kalau Tuhan bisa pakai bintang pakailah hambamu juga kedua Tuhan Allah itu adalah Allah yang kreatif dan bijaksana kreatif karena apa bayangkan satu alat kafir suatu benda kafir atau bahkan ilah kafir yang disembah Tuhan bisa pakai itu untuk mendatangkan orang-orang sampai kepada Kristus maka disini kita bisa lihat bahwa Tuhan itu kreatif orang sementara menyembah bintang tapi dia pakai bintang itu sampai akhirnya orang dibawa pada Kristus itu kreatif saya waktu mengamati cara kerja Allah seperti ini saya kagum saudara tahu mengapa sampai waktu Yunus lari ya lalu Tuhan kirim ikan menelan dia saya pikir dia beruntung karena Tuhan hanya suruh ikan telan seandainya ikan kunyah wah habis itu Yunus ya ikan apa ikan apa yang telan Yunus guru sekolah minggu biasa ikan paus ya padahal kitab tidak tulis ikan paus ya dan kemungkinan besar bukan paus karena paus itu badannya besar tapi tenggorokannya kecil gak bisa telan benda besar kecuali satu jenis paus namanya paus sperm itu yang bisa selain itu di wilayah laut tengah itu bukan komunitas paus itu komunitas hiu dan kemungkinan besar yang telan Yunus itu adalah hiu terutama hiu putih yang tenggorokannya besar beberapa nelayan itu beberapa ABK anak buah kapal pernah dalam suatu pelayaran membawa hewan-hewan kerbau sapi di atas kapal tapi hampir tenggelam karena muatan terlalu banyak lalu mereka buang ke dalam laut binatang-binatang mereka buang sapi kerbau dan mereka beresaksi bahwa begitu buang sapi dan kerbau hiu putih itu datang langsung sambar buka mulut masuk dan pernah ada hiu putih yang mati dibelah ternyata di dalamnya ada kuda itu berarti bahwa hiu putih bisa telan kuda utuh-utuh maka seorang Yunus itu terlalu kecil bagi hiu nah mungkin hiu tapi Alkitab bilang bahwa ikan besar saja tapi pertanyaan kita adalah mengapa Tuhan membawa Yunus menggunakan seekor ikan seorang teolog namanya Thomas Kramer di dalam bukunya yang bahas tentang kitab Yunus dia mengatakan bahwa pada tahun 1853 itu para arkeolog berhasil menggali istana Raja Niniwe yang namanya Asyur Banipal dan menemukan ada 10.000 loh batu di sana dan dari situ diketahui bahwa salah satu sesembahan Asyur Niniwe kan dikutuskan Niniwe Niniwe itu Asyur ibu kota Asyur salah satu dewa yang disembah oleh orang-orang Asyur itu adalah satu dewa yang namanya Dewa Nabu dan Dewa Nabu itu apa? Dewa Nabu itu adalah Dewa Ikan jadi mereka menyembah Dewa Ikan informasi ini dipertegas oleh seorang yang namanya W.B. Robinson dalam The New Bible Commentary bahwa ditemukan ideogram huruf Sumeria dan Akadia untuk kota Niniwe itu adalah Nina yang ditulis dengan satu tanda yang terdiri ekor ikan dalam satu tempat kediaman yang besar singkatnya orang Niniwe itu menyembah ikan nah saudara pikir coba kalau orang Niniwe menyembah ikan tiba-tiba satu hari kita gak tau lah ikan itu memuntahkan Yunus dimana tapi pasti tersiar luas bahwa Yunus dimuntahkan oleh seekor ikan sementara mereka percaya bahwa ikan itu dewa tiba-tiba dewanya datang buka mulut satu orang keluar dari mulut dewa pasti mereka bilang ini utusan dewa begitu Yunus berkotbah satu bangsa bertobat nah kalau begitu ternyata Tuhan ini kreatif Tuhan bisa pakai alat-alat kafir untuk membawa orang kepada pertobatan yang sesungguhnya maka disini kita bisa lihat itu bisa menjadi dasar bagi kontekstualisasi Injil berita Injil tidak boleh berubah tapi metode di dalam menyampaikannya itu harus kreatif saya kasih tau saudara di kampung saya ada satu suku namanya suku timur mereka menyembah dua dewa satu namanya dewa di langit namanya Uisneno satu dewa di bumi namanya Uisafu Uisneno di langit Uisafu di bumi waktu penginjil-penginjil masuk ke timur mereka bertemu dengan konsep tentang Uisneno di langit dan Uisafu di bumi lalu mereka bilang sebenarnya ada satu dewa yang berkuasa kan Uisneno berkuasa di Neno di langit tapi tidak berkuasa di bumi Uisafu berkuasa di bumi tapi tidak berkuasa di langit tapi ada satu dewa yang berkuasa di langit dan di bumi dia Uisneno sekaligus Uisafu namanya Yesus Kristus maka saudara pergi sekarang ke timur orang menyanyi Uisneno itu kontekstualisasi sekarang orang berdoa di kampung Uisneno Uisafu maksudnya Tuhan langit dan bumi dalam nama Yesus itu kontekstualisasi ya kapan-kapan kita bicara lebih banyak tentang kontekstualisasi tapi terakhir Allah adalah Allah yang menuntun manusia pada Kristus bintang Bethlehem menarik untuk dipikirkan tapi sesungguhnya itu hanya alat di tangan Tuhan untuk menarik orang-orang majus yang kafir itu untuk bertemu dengan Yesus saya percaya Allah tidak hanya bekerja menampakkan bintang itu pada para majus dia bekerja juga menggerakkan mereka lalu mereka menarik kesimpulan sesuai dengan ilmu astronomi mereka lalu mereka akhirnya datang mencari Kristus jadi alam menarik mereka melalui bintang untuk bertemu dengan sang bintang yang sesungguhnya Yesus Kristus Yesus itu bintang bintang sesungguhnya lihat bilangan 24 ayat 17 aku melihat dia tapi bukan sekarang aku memandang dia tapi bukan dari dekat bintang terbit dari Yaakob siapa bintang yang terbit dari Yaakob itu Yesus dalam wahyu 22 ayat 16 aku Yesus telah mengutus melekatku memberi kesaksian tentang semua itu kepadanya bagi jemaat-jemaat aku adalah tunas yaitu keturunan Daud bintang timur yang gilang-gilang Yesus itu bintang timur 2 Petrus 1 ayat 19 langkah baiknya kalau kamu memperhatikan sama seperti memperhatikan belita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu siapa bintang timur bersinar di hatimu Yesus jadi Tuhan Allah memakai bintang untuk membawa para majus untuk bertemu dengan bintang yang sesungguhnya ya bintang kafir dipakai Tuhan membawa orang kepada bintang yang sejati bintang timur yang gilang gemilang kalau begitu sebenarnya inti dari bintang Bethlehem itu adalah orang harus datang kepada Kristus apa artinya mengagumi bintang Bethlehem tapi tidak tapi bintang yang sesungguhnya tidak pernah terbit di hatimu orang-orang majus adalah orang-orang berbahagia karena mereka melihat bintangnya di timur dan mereka juga bertemu dengan sang bintang timur yang gilang gemilang memang kita tidak pernah tahu ada orang pernah tanya sama saya Pak bagaimana nasib selanjutnya orang majus itu habis ketemu Yesus nasib mereka bagaimana tidak ada laporan apa-apa tapi dalam pulpit komentari dia menafsirkan bahwa orang-orang majus itu pulang ke kampung mereka bangsa mereka sudah menjadi orang percaya apa dasar dia katakan gitu karena kalau Allah bekerja dia tidak bekerja setengah-setengah Filipi pasal 1 ad-6 akan hal ini aku yakin sepenuhnya dia yang memulai pekerjaan baik diantara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya dia yang memulai dia akan meneruskan dia sudah memulai dengan orang majus dengan bintang di timur dia harus bekerja sampai selesai yaitu sampai mereka bertemu dengan bintang timur yang gilang gemilang sesungguhnya itu proyek Allah menarik orang datang pada Kristus Yohanes 6 ayat 44 tidak seorang pun yang dapat datang padaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapak yang mengutus aku Natal adalah peristiwa yang ajaib banyak pertanyaan kuasa Allah tapi di dalamnya yang paling penting adalah orang dibawa pada Kristus Allah adalah Allah yang memanggil menggerakkan dan menarik orang pada Kristus jika dulu dia memanggil dan menggerakkan para majus dengan bintang sekarang dia memanggil dan menggerakkan kita bukan lagi dengan bintang tapi dengan firman Tuhan dengan injil jika jika para majus adalah orang kafir sama sekali mau datang kepada Kristus celakalah kita kalau kita beragama Kristen tapi kita tidak datang sungguh-sungguh pada Kristus kita mungkin kagum pada bintang Bethlehem kita terpukau dengan bintang yang di timur itu kita mungkin bernyanyi riang tentang bintang yang terbitari aku tapi apakah bintang timur yang gilang gemilang sudah sudah terima dalam hati saudara apakah bintang itu telah terbit di hati saudara selamat hari natal Tuhan memberkati